Hai main pacok-pacokan sama saya kalau punya ilmu kebal, ayo saya ngetes sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wahlul uhdata min lisani yafkahu qawli sahabat nahkoda dimanapun kalian berada semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh nusantara dari Sabang sampai Marauke dari Miangas hingga Pulau Rote salam untuk teman-temanku yang ada di seluruh penjuru bumi tentunya yang mengerti bahasa saya dari bangsa manapun kalian suku manapun daerah manapun salam persaudaraan oke selamat siang semuanya selamat siang Indonesia selamat siang Nusantara bagi saudara-saudaraku yang sedang bekerja semangat dalam bekerja yang lagi beristirahat selamat beristirahat dan yang lagi sakit saya doakan semoga cepat sembuh doaku untuk kalian semua selalu menyertainya untuk menonton video ini jangan di skip biar tidak gagal paham seperti biasa saya akan membahas konten-konten yang unik menarik dan menyeramkan dan di kesempatan kali ini yang akan saya bahas konten Ustaz Nasihin kemudian tadi pagi saya sempat melihat sebuah video dari channel Ustaz Nasihin Ustaz Nasihin dikroyok oleh gerombolan preman preman Udin yang katanya memiliki ilmu gebal bacot nah tidak usah banyak bacot saya akan mereaksen video ini nanti saya jelaskan secara detail saya pongkar itu kita tonton dulu videonya ini sengaja saya datang sini silahkan kalau mau duel ilmu silahkan saya tidak takut dengan Anda mau 4 lawan 1 silahkan mau 1 lawan 1 ayo menutup buah tidak pakai tenaga dalam saja tidak perlu saya menyentuh Anda masih gitu aja kemampuan anda sesak-sesak main bacok-bacokan anda sama saya kalau anda punya ilmu kebal ayo saya ngetes sini saya tes kulit anda kalau memang kebal jadi seperti itu kalian sudah melihat bagaimana kesaktian Ustaz Nasihin dalam mementalkan atau membekukan para begal ataupun preman wow sangat luar biasa sekali bisa tumbang preman bisa mental sangat luar biasa sekali keilmuan Ustaz Nasihin makanya kemarin-kemarin atau beberapa waktu yang lalu saya menantang beliau untuk saya lihat untuk saya duel ingin melihat kesaktian beliau secara langsung makanya saya undang beliau kemarin ke Aceh nanti kita sama-sama duel di sini saya ingin melihat secara langsung kesaktian beliau kanuragan beliau keilmuan beliau apakah seperti saat perang-perangan dengan begal ataupun preman yang ada di Youtube ya namun tantangan tersebut ya belum dijawab oleh Ustaz Nasihin apakah beliau takut atau bagaimana saya pun belum tahu padahal saya sudah mengundang beliau ke Aceh kalau kalian mengatakan bahwa saya yang harus mendatangi beliau untuk apaya duel saya belum bisa keluar kandang ya nanti kalau sudah waktunya pasti akan saya datangi Ustaz Nasihin jadi seperti itu beberapa waktu yang lalu saya juga pernah melontarkan atau melemparkan challenge ataupun tantangan kepada Ustaz Nasihin ya kalian pasti mungkin sudah menonton videonya dan buat pengikut Ustaz Nasihin ataupun penggemar ataupun fan jangan tersinggung jangan marah ya saya tidak membenci Ustaz Nasihin kalau memang beliau benar-benar ingin membasmi kemungkaran kebatilan kezaliman saya mendukung kalau benar-benar melakukan hal itu tapi kalau untuk ngonten untuk pencitraan mohon maaf saya tidak jadi seperti itu paham ya semoga kalian paham dengan apa yang saya sampaikan saya merokok teman-teman jangan diikuti karena tidak baik untuk kesehatan ya buat teman-temanku saudara-saudaraku yang lagi sakit berbanyaklah istilahat minum air putih dan jangan lupa minum madu dikarenakan madu sangat bermanfaat sekali bagi tubuh manusia jadi seperti itu luar biasa sekali ya luar biasa sekali saya penasaran sekali ya ingin melihat langsung kesaktian keilmuan kanuragan ustaz nasihin ketika saya membahas ustaz nasihin pasti pendukung-pendukung ustaz nasihin masuk ke video saya pasti ada yang mencela saya mencaci saya bahkan ada yang ngamuk-ngamuk di kolom komentar ngamuk-ngamuk di kolom komentar ya namun tidak saya permasalahkan karena ini ruangan pabis siapapun berhak berpendapat dan berkomentar jadi seperti itu tujuan channel ini yang pertama adalah ingin memberikan edukasi ya informasi baik yang unik menarik dan menyeramkan dalam dunia mistis supranatural metafisika dan sebagainya dan di dalam dunia mistis untuk menipu sangat mudah sekali karena goib banyak orang-orang awam yang memang tidak paham sama sekali ya baik yang tertipu dalam penarikan pusaka penarikan harta terpendam penggandaan uang dan banyak sekali penipuan yang ada di youtube ya makanya kalian harus berhati-hati terutama dalam penggandaan uang itu banyak sekali penipuan hati-hati ya saya tidak mau kalian tertipu makanya kalian subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya informasi terbaru ya saya pernah mengatakan bahwa penarikan ataupun penggandaan uang penarikan uang goib adalah modus tipu-tipu alias hoag jadi buat saudaraku kalian yang menonton video ini jangan pernah percaya dengan penarikan uang goib ataupun penggandaan uang dikarenakan itu adalah trik penipuan modus penipuan tidak ada penarikan uang goib ataupun penggandaan uang ada yang tidak senang dengan video saya boleh protes di sini di kolom komentar kemudian video yang pernah saya buat tentu saya bertanggung jawabkan bukan sekedar bacot koat-koat tidak oke itu saja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati